Dan ceritanya, inilah lokasi dimana para artis truk naik kapal oleng, dan bagaimana keseruan alur cerita kali ini, ikuti terus alur ceritanya sampai selesai guys. Pada hari Senin, tanggal 20 Desember tahun 1923, cuaca sedang tidak bagus, akan tetapi Nakoda harus tetap menjalankan tugasnya untuk menuju ke pelabuhan Tolamo Timur Madura. Sehingga Nakoda pun berusaha untuk mengambil ancang-ancang untuk memaksimalkan kecepatan kapal, agar bisa melewati derasnya ombak. Dan Nakoda pun tidak bisa tenang hatinya, karena dia harus bisa fokus untuk menyimbangkan kapal dan menambah kecepatan kapal lebih dari seribu kenot, agar kapal selalu seimbang dan bisa selamat sampai tujuan. Disinilah fokus Nakoda diunji, karena selain ombak besar dasar lot pun bergelombang, hal ini membuat Nakoda harus bisa fokus untuk menambah kecepatan kapal yang sedang dikendarainya, agar mereka bisa selamat dan tidak terbawa derasnya ombak. Dan di sisi lain, para sopir truk dalam perjalanan menuju ke pelabuhan Tolamo, karena ini adalah akses jalan satu-satunya menuju ke kota Sumendek, Walaupun ombak tinggi, masyarakat Tolamo pun sudah tak memperdulikannya lagi, karena ini sudah hal biasa bagi mereka. Dan beberapa saat kemudian, salah satu truk pun tiba di lokasi, dan sopirnya pun seperti biasanya, langsung memarkirkan truknya untuk menunggu kedatangan kapal yang akan bersandar di pelabuhan ini. Mas, mundur dulu, mundur dulu, kapalnya belum datang, parkir, parkir, parkir. Siap, mas, siap, siap. Dan inilah truk ayam kampus. Truk ini akan menuju ke kota Sumendek via jalur laut, untuk mengantarkan pesanan ayam ke restoran yang ada di kota Sumendek, Madura. Dari mulai truk ayam, sampai truk bermuatan bambu pun juga melintasi jalan ini, walaupun jalan menuju pelabuhan kurang bagus, tapi apalah daya, untuk menuju ke kota Sumendek, para sopir harus bersabar dan berhati-hati ketika mengendarai truk mereka, agar bisa selamat sampai ke pelabuhan. Eh, Duh, Duh, mau ke kota ya, Duh? Iya, ini, Mas Duh, aku mau ke kota. Mas Duh, tolong tanyain itu sama petugasnya, kapalnya datang jam berapa? Oke, siap, Duh. Permisi, Pak. Ini kapalnya datang jam berapa, Tuh? Udah lama kok belum datang-datang? 30 menit lagi, Masih. Oh, iya, Pak. Terima kasih. 30 menit lagi katanya kapalnya datang, Duh. Eh, ternyata di sini semua, Tuh. Kapalnya datang jam berapa, Duh? Kapalnya datang 30 menit lagi, Casa Nama. Oh, yaudah. Sabar aja, kita nunggu. Mas, Mas. Ini yang bawa truk kuning siapa ini? Saya, Pak. Yang bawa truk kuning ada apa, Tuh? Sampai yang kau bawa muatan banyak banget seperti ini. Ini harus diturunin ini, Mas. Terlalu banyak matanya. Nanti kapalnya nggak kuat malah tenggelam. Loh, biasanya aja boleh bawa muatan segini, Pak. Sekarang itu ada aturan baru, Mas. Semua truk yang bawa muatan banyak, itu harus diturunkan barangnya. Alah, kok ada-ada aja aturannya sekarang, Pak. Kita itu udah susah-susah naikin bambu ke atas truk. Masa harus diturunin lagi? Emangnya sampai nggak kasian sama saya? Yuh, terserah kamu. Kalau kamu mau ngeyel, yaudah nggak usah naik kapal. Udah sangat cepetan, bambunya diturunin itu. Iya, Pak. Kok rewel amat? Gimana? Ini mau nurunin bambu. Orang berangkat sendirian, nggak ada yang bantuin. Hei, Mas Dool, Mas Dool. Sini, sini, sini. Tolongin aku, Mas Dool. Bantuin. Ada apa? Itu selamat kok teriak-teriak. Ada apa, Tomat? Mas Dool, Mas Dool. Tolonglah bantuin aku. Soalnya ini muatanku disuruh diturunin sama petugas. Yaiyalah, orang kamunya aja yang salah, Mat. Bahwa muatan terlalu banyak, ya disuruh diturunin. Melihat Cak Selamet kebingungan, akhirnya secara sukarela Mas Dool pun langsung bergegas membantu Cak Selamet untuk menurunkan bambu yang ada di atas trup. Mat, Mat. Kok yuk aku dibantuin, menurunin bambu. Kok malah kamu nongkrong sambil ngerokok di situ? Tenang aja, Mas Dool. Nanti pasti tak bantuin. Tak bantuin doa aja, yuk. Udah kelar ini, Mat. Udah tak turunin setengahnya. Lain kali, kamu kalau bawa muatan, jangan terlalu banyak, ya, Mat. Iya, Mas Dool. Terima kasih, ya. Udah mau nolongin aku, nurunin bambu. Mat, kapalnya udah datang itu. Ayo kita cepetan berangkat. Terlambat repot, Nah, nanti. Ayo cepet, Mas Dool. Pak, Pak. Ini udah boleh masuk, kamu belum? Udah masuk, cepetan masuk. Nanti kamu terlambat. Cepetan, siap. Ayo berangkat dong. Karena Mas Dool masuk kapal terakhir, akhirnya kapal pun penuh, dan Mas Dool terpaksa disuruh mundur oleh petugas. Pak, Pak, gimana ini? Aku udah ngantri duluan, malah nggak bisa naik kapal. Gimana sih? Oh, sama sendiri. Kamu masuknya terlambat. Ya? Oh, sama sendiri. Terima kasih. Terima kasih.